Pantai Serangan, Pantai Martasari Pukul 6 pagi, Jukung yang saya naiki bersama Bli Gusmang dan Iwan mulai menyusuri perairan Pantai Martasari. Belakang beli Gusmang, eh beli Gusmang, dasaran, timahnya berapa berat? Kita pakai 800 gram. Wiss, Bli Gusmang lebih parah, 800 gram timahnya. Itu nggak dapet ikannya udah beratnya, bintang ampun tuh. Saya juga mau langsung masukin, musuh. Tadi katanya beli One udah dimiskal sama ikan. Ini saya baru-baru peserta juga udah-baru datang. Mungkin di spot yang sama-sama kita, yang lainnya menyebar ke saya. Karena udah jam setengah tujuh nih. Peserta juga semuanya udah pada turun semua. Ini saya nggak coba nurun-minu nih. Karena kata beli One, itu nggak harusnya agak sedikit mengendor. Jadi harus kunceng banget. Beli One ini pakai 600 gram juga. 650 gram juga sama kayak saya. Jeknya tabur. Beli Gusmang yang pakai pemberat 800 juga nggak sampai ke dasar. Jadi menurut beli One, kita tunggu dulu. Kita sabar sebentar dulu sampai harusnya agak sedikit kendor. Baru kita kendoran jik. Tidak main-main, dengan metal jik seberat 900 gram di kedalaman 150 meter, Beli Gusmang memulai pertarungan. Dan akhirnya, strike! Beli Gusmang kembali membuka perolehan. Kurisi Aju atau Rudy Snapper mulai menampakkan bayangannya di permukaan air. Si cantik dengan mata besar ini hidup di antara karang, di laut, dan kedalaman 100 hingga 400 meter. Karena warnanya yang cerah merona, di Jepang ikan ini biasa disajikan saat tahun baru dan pernikahan sebagai tanda keberuntungan. Bacik mania! Bacik mania! Mantap! Wow, kembali joran Beli Gusmang dibuat melengkung oleh tarikan ikan. Kembali seekor Ruby Snapper berhasil dinaikkan ke atas jukung. Mantap! Sambil menanti tarikan ikan, saya sempat bertemu dengan peserta turnamen lainnya. Mereka begitu bersemangat untuk mendapat hasil terbaik. Semangat, Mas Bro! Sambil menanti tarikan ikan. Saya juga berjumpa dengan kapal yang ditumpangi Bayunur Rahman dan kru mancing mania lainnya. Dapat, Cep? Cep ini. Cep, saya dapat. Tim saya sudah, saya belum. Keluar dari jukung segerang. Di dalam. Beli, coba lihat ini. Mantap! Pukul 11 siang, satu persatu jukung peserta mulai kembali ke pantai membawa perolehan ikan yang cukup memuaskan. Terima kasih. Pagelaran mancing manis strike battle ini makin istimewa karena dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Tidak hanya hadir, namun beliau juga ikut merasakan sensasi memancing di laut lepas. Kepulauan! Cuara mancing, dapat kelapu kosar. Mancing wanya! Mantap! Bu, gimana bu? Ke sana? Waktu nariknya senap saja. Dapat apa bu? Kelapu. Kepulauan! Ada tiga kiluan. Woi! Kedalaman berapa bu? Saya mengerti kalau orang mancing itu ketagihan. Karena begitu nariknya itu. Kedalaman berapa? Tidak puluhan. Dan pertama serai kibu. Yang pertama serai itu besar sekali. Lepas? Mungkin 20 kilo kata. Ada lebih 15 kiloan ya. Sampai tarik-tarik terus. Putus. Oh ya? Besar sekali. Putus. Naik, naik. Pasti naik karang. Berarti harus mancing lagi bener nggak? Iya, harus datang lagi. Gue harus datang lagi ya bu? Kalau nggak banyak. Kerja mau ya. Kerja agak banyak. Mancing Mania sangat mantap. Ternyata bu Susi menikmati banget. Dan ambilannya beliau senang banget mancing. Mungkin kita bisa ngajak lagi kali ya. Tidak hanya menjadi ajang pertarungan bergengsi para pemancing, turnamen Mancing Mania ini sekaligus menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi para angler Nusantara. Luar biasa. Mantap. Juara utama untuk turnamen strike battle ini diambil dari kategori catch and release. Tak bosan-bosannya mancing Mania untuk selalu menebar pesan ramah lingkungan, melepas hasil tangkapan agar bisa terus berkembang biak di habitatnya. Yang tuh banyak, tapi tidak care juga banyak. Bapak bagus. Benar, nomor penata adalah 107 rupiah. Pertama-tama akan diperlukan yang ada di tempatnya. Sebagai juara pertama ada di tangan angler Bali bernama Bagus. Uang tunai sebesar Rp17.500.000 menjadi imbalannya. Selamat mas bro. Sebuah kebanggaan karena piala pemenang diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti. Dan juga Kepala Divisi News Trans 7, Titin Ros Masari. Terima kasih telah menonton!